Hahaha, kita lihat kematian anaknya. Viral, beredar video seorang ibu rumah tangga berinisial LFA 24 tahun warga Kelurahan Bukit Kemuning, kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara yang tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih di bawah 5 tahun. Video tersebut telah beredar luas di media sosial Facebook dan WhatsApp. Dalam tayangan video tersebut terlihat pelaku menganiaya anaknya yang masih berumur 1 tahun 3 bulan dengan cara dibanting dan diinjak serta menampar sampai anak laki-laki itu menangis dengan keras. Diketahui bahwa pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap anak kandungnya hanya untuk meminta nafkah dari sang suami. Berbekal tayangan video itulah, petugas kepolisian Polsek Bukit Kemuning langsung mengamankan pelaku di rumahnya. Kompol Muhyiddin membenarkan telah mengamankan pelaku yang melakukan penganiaan terhadap anak kandungnya sendiri. Muhyiddin mengatakan bahwa ibu tersebut sudah diamankan di Mapolres Lampung Utara pada Rabu 7 September 2022 pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat dikonfirmasi, kasat reskrim Polres Lampung Utara, AKP Eko Rendi Oktama, membenarkan informasi tersebut dan pelaku sudah diamankan di Mapolres Lampung Utara. Eko menjelaskan, pelaku diamankan berdasarkan laporan yang dibuat oleh pihak kepolisian. Diketahui bahwa bukan suami ibu tersebut yang membuat laporan, melainkan pihak kepolisian itu sendiri yang membuat laporan. Eko mengungkapkan, motif pelaku melakukan penganiaan terhadap anak kandungnya adalah untuk meminta nafkah kepada sang suami. Saat ini masih dalam proses pendalaman dengan meminta keterangan lebih lanjut kepada pelaku. Eko menjelaskan, pelaku mengaku sengaja membuat video tersebut dan dikirimkan ke suaminya berinisial SN melalui pesan Facebook dengan tujuan agar sang suami memberinya nafkah. Ibu kandung yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak kandungnya tersebut akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita lihat kematian anaknya. Lih, saya cuci. Lih, saya cuci. Bapak diadab, sibuk, selingkuh, anak mati. Dari Lampung Utara, Yuda Prianda, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!